Hari ini kita akan membandingkan Asus Zenfone 9 dan iPhone 11 karena keduanya memiliki harga yang mirip-mirip Udah, intinya cuma itu saja Dan bagi teman-teman yang sedang mencari versus antara kedua device ini sejauh apa sih gap-nya baik dari segi fitur-fiturnya, performanya, sampai kameranya So, let's find out Kita mulai dari harganya terlebih dahulu Jadi iPhone 11 itu, kalau teman-teman belum mengikuti harga terbaru dari iPhone 11 Varian 64GB, brand new itu di harga Rp 6,99 juta Sedangkan di Asus Zenfone 9, itu kalian tambah sekitar Rp 600 ribuan Saya nemu termurah Itu kalian mendapatkan storage dua kali lipatnya, alias 128GB Tambah isi dalam boxnya lebih lengkap ya Ada charger dan ada case bawaan yang lumayan premium Kemudian untuk desainnya, keduanya memiliki segmentasi yang berbeda Asus Zenfone 9 itu lebih compact, jelas untuk digunakan dengan satu tangan Bernavigasi itu nyaman di Asus Zenfone 9 Kemudian keduanya juga memiliki frame aluminium Cuma di Asus Zenfone 9 itu mengkotak ya Dan bagian back covernya ini, materialnya agak berbeda iPhone 11 itu menggunakan kaca, sedikit lebih premium dibandingkan dengan Asus Zenfone 9 Cuma masalah gripnya, Asus Zenfone 9 itu nggak selicin iPhone 11 ya Kemudian untuk masalah portnya, saya mengapresiasi Asus Zenfone 9 masih ada 3,5mm audio headphone jack Kemudian secara biometrik, dia ada fingerprint sensor di bagian samping Ditambah lagi sudah USB Type-C ya dibandingkan dengan USB Lightning Kemudian kalau kita balik soal layarnya, ini perbedaannya cukup jomlang ya Asus Zenfone 9 itu menggunakan panel AMOLED dibandingkan dengan IPS di iPhone 11 Kemudian refresh rate-nya juga sudah 120Hz ya, mendukung HDR10 Plus juga Plus bezel-nya lebih tipis, jadi untuk menikmati konten lebih nyaman di Asus Zenfone 9 Tapi lain cerita untuk bermain game, Asus Zenfone 9 itu agak-agak kecilan ya Saya lebih prefer untuk bermain game di iPhone 11 Jadi meskipun iPhone 11 itu hanya unggul pada saat experience bermain game karena lebar layarnya Tapi secara kualitas dan secara experience ya memang untuk layarnya si Asus Zenfone 9 Kemudian sektor software-nya ini masalah preferensi ya dan masalah kebiasaan teman-teman ya Saya ingin ngasih tau Asus Zenfone 9 itu seperti stok Android ya, Zen UI-nya Jadi digunakan juga sama-sama mudah, apalagi kustomisasinya juga cukup bagus Tapi untuk masalah update software, Asus Zenfone 9 itu keitung kalau Android 14 muncul tahun ini Ya dia hanya berhenti di Android 14, sedangkan iPhone 11 bisa sampai iOS 18 ya tahun ke depan Tahun ke depan, tahun depan Jadi untuk update software-nya ya iOS itu lebih unggul Kemudian masalah performanya, ini saya akui iPhone 11 yang sudah berumur 4 tahun A13 Bionic-nya itu bisa mengimbangi si Asus Zenfone 9 ya Kalau kita melihat dari skor benchmark-nya Bayangkan aja, udah masuk tahun keempat single core-nya itu hampir mirip dengan Asus Zenfone 9 Tapi memang multi core-nya itu lebih unggul si Asus Zenfone 9 sih Tapi performa sebuah smartphone tidak hanya bisa kita nilai dari 1 poin saja, benchmark Ya memang lebih tinggi Asus Zenfone 9 Cuman ternyata pada saat saya coba untuk export video itu lebih cepat di iPhone 11 ya Dan di sisi gaming experience, Asus Zenfone 9 dengan cooling system yang lebih proper Ternyata lebih adem dan lebih stabil ya Tapi untuk hape berumur 4 tahun, GG banget sih iPhone 11 ini Kemudian untuk performa baterainya, secara kapasitas tinggi di Asus Zenfone 9 dengan 4300 melawan 3110 mAh Secara screen on time memang Asus Zenfone 9 lebih over power ya Dia bisa mendapatkan SOT sekitar 7-8 jam Sedangkan si iPhone 11 itu sekitar 5 jaman ya Bisa menyentuh 6 jam tergantung pemakaian teman-teman dan baterai health-nya Untuk skenario yang lain seperti nonton Youtube selama 15 menit Asus Zenfone 9 hanya berkurang 1% Sedangkan iPhone 11 berkurang 3% Untuk kecepatan chargingnya ya mirip-mirip ya Karena baterainya lebih besar, jelas memakan waktu yang hampir mirip-mirip, 1 jam lebih lah Kemudian untuk sektor fitur-fiturnya ini saling melengkapi ya Keduanya sama-sama memiliki NFC, kemudian masalah stereo speaker Itu iPhone 11 volumenya lebih lantang Tapi masalah soundstage saya suka di Asus Zenfone 9 Dan tidak lupa keduanya juga sama-sama mendukung IP rating IP68 Cuman di Asus Zenfone 9 itu minus nggak ada wireless chargingnya ya Sedangkan iPhone 11 ada wireless chargingnya Namun secara koneksi fiturnya sudah feature-proof ya Asus Zenfone 9 sudah 5G dan sudah menggunakan Wi-Fi 6A Kemudian untuk kameranya, keduanya terlihat sama ya Menggunakan 2 setup kamera Cuman untuk Asus Zenfone 9, dia ultra-wide-nya tidak hanya mendukung autofocus Tapi juga merangkap dengan kamera makro Kemudian untuk selfie-nya sama-sama 12MP Sebelum kita masuk ke hasilnya, ada beberapa hal yang perlu kalian tahu Yang pertama adalah untuk Asus Zenfone 9 Dia menggunakan teknologi baru ya Yaitu 6-axis hybrid stabilization Dibandingkan dengan OIS di iPhone 11 Kemudian Asus Zenfone 9 ternyata dari segi autofocus itu lengkap ya Dari kamera utama, ultra-wide sampai selfie-nya juga ada autofocus Dan yang lebih impressive lagi Asus Zenfone 9 Untuk menu kameranya itu lebih lengkap ya Sampai ada pro video dan pro foto Untuk hasil fotonya, kalian bisa melihat sendiri Secara overall, saya lebih condong di Asus Zenfone 9 ya Di hampir semua kondisi Salah satunya adalah dynamic range-nya itu lebih oke di Asus Zenfone 9 Kemudian natural blur background-nya itu lebih dalam juga Secara skin tone, ya ini 11-12 ya kamera utamanya Kemudian untuk ultra-wide-nya Ini memang lebih luas di iPhone 11 dibandingkan dengan Asus Zenfone 9 Cuman secara distorsi, itu minim di Asus Zenfone 9 Ditambah lagi ultra-wide-nya itu mendukung kamera makro Sedangkan untuk kondisi malam hari, saya juga lebih condong di Asus Zenfone 9 Karena semua kameranya itu mendukung night mode Kemudian dari hasilnya, mode malamnya itu GG ya Asus Zenfone 9 lebih detail dan bisa mereduksi pencahayaan Seperti lampu ya, jadi lebih mateng untuk night mode-nya Yang membuat iPhone 11 lebih unggul itu menurut saya ada di kamera selfie-nya Itu lebih luas sudut pandangnya Kemudian ya skin tone-nya itu lebih mateng lah ya Dibandingkan dengan Asus Zenfone 9 4K 30fps antara keduanya Ya kalau ngomongin soal HDR-nya Keduanya bersaing ya Cuma saya lebih suka warna di iPhone 11 untuk videonya Ya Ini hasilnya sama-sama stabil kalau di Viewfinder Untuk ultra-wide-nya seperti ini Lebih lebar di iPhone ya Ultra-wide-nya aja videonya masih keren banget di iPhone Stabilisasi OIS melawan 6-axis stabilisasi Uh, stabil di Zenfone ya Mantap ini teknologi Buat kamera depan sama-sama 4K 30fps Saya jauh lebih meningi iPhone ya Untuk kamera depannya Terutama untuk videonya Untuk kestabilannya Ya Ya Piri-piri lah ya Dan lebih lebar di iPhone 11 Dan si iPhone 11 Menurut kalian jitternya kerasa mana nih Ya Keduanya memiliki tone warna yang berbeda Sama-sama bagus sih Cuma berbedaannya tone warna aja Untuk kamera ultra-wide lebih lebar di iPhone 11 Ya Cuman noise-nya banyak ultra-wide-nya di iPhone 11 juga Untuk hasil IG story-nya Saya cukup impress dengan Asus Zenfone 9 ya Untuk kelas Android Dia terbilang di atas rata-rata Tapi memang untuk direct-nya lebih bagus di iPhone 11 sih Gap-nya tapi cukup dekat ya Jadi kalian bisa cek di Instagram saya IG story-nya At Dimas Wahyuka Langsung saja ke kesimpulannya Jadi untuk kedua device ini Memang memiliki kelebihan dan ukurannya masing-masing Cuman di aspek-aspek tertentu Seperti performanya Kemudian keawetan baterainya Kemudian untuk kualitas kameranya Baik foto dan videonya Bisa menyaingi si iPhone 11 ya Jadi untuk versi kali ini Hands down Saya lebih condong si Asus Zenfone 9 ya Kalau teman-teman adalah tipe orang Yang cukup open-minded dalam memilih smartphone Gak melulu soal brand iPhone Tapi kalau sudah kebiasaan iPhone Saya gak bisa maksa teman-teman Untuk membeli Asus Zenfone 9 Jelas teman-teman bakal memilih iPhone 11 Semoga video ini membantu Sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk subscribe Bye-bye guys